halo teman-teman semua dimanapun teman-teman berada jangan lupa bahagia ya dan selalu bersyukur kali ini aku mau membagikan resep kue khas kalimantan namanya bingka kentang biasanya bingka ini adanya cuma di bulan ramadhan aja tapi kalau teman-teman semua bisa bikin jadi bisa makan kapan aja nggak menunggu setahun sekali ya oke ikuti terus video ini tonton sampai habis cara buatnya gampang kok yuk tonton jangan lupa sebelum menonton video di subscribe dulu ya teman-teman kemudian like and share kemudian bila teman-teman udah mencoba bisa dipost di komen oke teman-teman kentang kukusnya sekitar 250 gram tadi punya putu 2 biji ya kukus kemudian kita haluskan pakai garpu aja ini ada telur 3 biji kemudian kentang kukusnya tadi dua biji sekitar 250 gram ini sudah kita haluskan dengan menggunakan garpu kita campur telurnya kemudian gula sekitar 8 senang makan santannya tadi 250 ml aku panasin ya ini pakai loyang seperti ini ya ini kita panasin terima kasih Sampai jumpa. 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 jangan lupa tipsnya ya supaya tidak lengket itu loyangnya dipanasin kemudian loyangnya bisa dibeli di shopee ya teman-teman nanti aku kasih di deskripsi kemudian loyangnya harus yang tebal seperti itu karena kalau pakai yang tipis rasanya jadi beda jadi kayak bolu oke selamat mencoba ya teman-teman terima kasih yang sudah nonton sampai jumpa di video berikutnya ciao